Alhamdulillah الذي جعل هذا اليوم مباركا للمؤمنين وصعيدا للمتاكين وأثبته قرسطا حسنة للقادرين وأجزال الأجر والثواب للمؤدين المخلصين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم بسلِّ وسلِّم على سيدنا محمدٍ أرسال رحمة للعالمين وعلى آده وصحبه طهرين أجمعين أما بعد فيا عباد الله أُوسيكم ونفسي بطقو الله وطاعته فقد فازل متقو قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا تقو الله حقا تقاته وَلَا تَمُتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ مَأَشْرَ الْمُسْلِمِينَ عَزَّكُمُ اللَّهِ segenap kaum muslimin sidang jumat masjid jamiat taqwa yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala sebagai hamba Allah yang do'aib mari sama-sama kita ingatkan kepada diri kita masing-masing untuk senantiasa bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala taqwa dalam arti imtisalu awamirillah wajitina bunawahi melaksanakan segala perintah-perintah Allah dan menjauhkan segala larangan-larangannya karena memang taqwa merupakan modal yang paling penting dalam rangka kita ingin menggapai kehidupan bahagia dunia dan akhir sehingga Allah subhanahu wa ta'ala berfirman a'udzubillahiminasyaitanirrajim bismillahirrahmanirrahim watazawwadu fa'inna khairazadit taqwa watakuniya ulil albab yang artinya berbekallah kalian maka sesungguhnya bekal yang terbaik tidak lain adalah taqwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala watakuniya ulil albab dan bertakwalah kamu kepada saya takutlah kamu kepada saya wahai orang-orang yang memiliki kecerdasan ma'asirul muslimin azakumullah segenap sidang jumat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala pada kesempatan minggu ini jumat yang sangat istimewa karena memang kita sudah berada di penghujung tahun 2021 saat ini kita udah masuk tanggal 24 Desember satu jumat lagi kita akan tinggalkan tahun 2021 dan kita akan masuk tahun 2022 sebagai hamba Allah yang doa'ib tentunya selalu mengingatkan ayu mari sama-sama kita manfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya jangan sampai kita termakan oleh waktu yang akhirnya penyesalan dan penyesalan yang ada di dalam diri kita begitu pentingnya kita diperintahkan untuk menghargai waktu sampai-sampai begitu banyak Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah di dalam Al-Quran dengan menggunakan waktu Allah subhanahu wa ta'ala berfirman wal pajri demi waktu pajar wal asri demi waktu asar bahkan banyak lagi ayat-ayat yang lain yang sangat memperhatikan terkait tentang waktu sehingga kita sebagai manusia mari kita benar-benar manfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya sehingga tidak ada penyesalan yang ada di dalam diri kita ma'asirul muslimin azakumullah untuk itulah makanya di dalam kesempatan jumat kali ini saya akan memberikan satu tema satu judul 6 langkah menuju hidup berkah dan sukses kita sebagai manusia tentunya diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala menjadi hamba-hambanya yang sukses hidupnya dunia dan akhirat sehingga di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala sudah berfirman dan ini menjadi doa yang sering kita baca Ya Allah berikanlah kepada kami kesuksesan keberhasilan pada saat kami hidup di dunia dan juga mudah-mudahan berikan keberhasilan dan kesuksesan pada saat kami hidup di akhirat kelah nah minimal ada 6 langkah yang harus kita benar-benar perhatikan yang pertama Al-Iqsar mintilawatil Quran langkah pertama kalau kita ingin hidup berkah dan sukses baik dunia maupun akhirat berbanyak membaca Al-Quran jadi artinya kalau kita ingin hidup berkah jangan jauh dari Al-Quran kita harus senantiasa selalu dekat dengan Al-Quran kita harus rajin membaca Al-Quran bahkan tidak sebatas kita membaca Al-Quran namun kita bisa amalkan dalam hidup dan kehidupan kita di dalam surah Al-Baqarah di ayat-ayat yang pertama Allah sudah jelaskan jadi kata Allah Al-Quran itu adalah kitab yang tidak perlu diragukan lagi sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwah saat-saat ini Bapak Sudara terus terang saja kadang-kadang kita sering melupakan kitab suci Al-Quran bahkan kita lebih terdorong oleh budaya budaya baik itu datangnya dari Yahudi maupun dari Nasroni lebih-lebih saat-saat kita akan tinggalkan tahun lama saat-saat kita akan tinggalkan tahun lama dan masuk tahun baru kadang-kadang kita lupa dengan syariat kita sebagai umat Nabi Besar Muhammad Sallallahu Aleyhi Sallam nah ini yang harus saya ingatkan mari sama-sama kita harus dekat kepada Al-Quran kita harus mengamalkan Al-Quran jangan sampai kita mencontoh budaya-budaya mereka yang tidak sesuai dengan syariat agama Islam di dalam hadis Rasulullah Sallallahu bersabda yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Dara Kutni dari sahabat Anas bin Malik kalau Rasulullah Sallallahu Aleyhi Sallam aksirum mintilawati Al-Quran perbanyaklah kalian untuk membaca Al-Quran rumah yang tidak pernah dibaca Al-Quran oleh sahib baiknya maka rumah tersebut sedikit sekali nilai-nilai kebaikannya bahkan yang banyak ada nilai-nilai negatifnya bahkan bisa mempersempit wawasan daripada orang-orang yang ada di dalam rumah tersebut nah untuk itulah makanya kaum muslimin dan muslimah di dalam kita ingin menggapai hidup sukses dunia akhirat jangan jauh dari Al-Quran apalagi anak-anak kita jangan sampai anak-anak kita lebih banyak melihat HP lebih banyak memegang HP kebanding daripada membaca dan memegang Al-Quran habis maghrib kita usahakan keluarga kita kalau bisa ayo baca Al-Quran karena waktu maghrib sampai isya itu merupakan waktu yang sangat istimewa sehingga orang-orang tua dulu mengajarkan baca Al-Quran sehingga di setiap rumah saat itu ramai orang-orang yang becah Quran ada yang baca surah yasin ada yang membaca surah al-wakiah ada yang membaca surah tabarok dan surah-surah yang lainnya bahkan banyak yang menghapal Al-Quran dari satu rumah ke rumah yang lain sehingga insyaallah nilai-nilai keberkahan akan Allah berikan di tempat tersebut nah saat ini sekarang apakah itu masih bisa kita pertahankan tergantung daripada kita sebagai orang tua tergantung kepada kita sebagai kepala keluarga namun kita berharap mudah-mudahan anak-anak kita jangan sampai tidak sempat membaca Al-Quran makanya ada orang-orang baik bilang seperti ini bapak saudara kalau saya sebagai orang tua tidak pandai membaca Al-Quran mudah-mudahan jangan sampai anak-anak saya tidak pandai membaca Al-Quran kalau seandainya saya tidak bisa membaca Al-Quran jangan sampai ini diwariskan kepada anak-anak kita jangan sampai anak kita pinter ilmu matematikanya fisikanya kimianya ternyata disodorkan kitab Al-Quran tidak mampu dan tidak bisa membaca Al-Quran ini kita ucapkan karena Al-Quran merupakan salah satu kitab yang sangat penting yang harus benar-benar kita pahami sebagai umat Islam nah untuk itulah maka yang pertama jangan sampai kita lewatkan perbanyak membaca Al-Quran dalami ilmu-ilmu yang terdapat di dalam Al-Quran insyaallah hidup kita akan mendapatkan kebahagiaan yang kedua syarat orang ingin hidup berkah dan bahagia yaitu biasakan sholat duha sholat duha merupakan salah satu bentuk anjuran dari Rasulullah yang memang bukan wajib hukumnya namun manfaatnya cukup besar sehingga ada dalam salah satu hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim yang datangnya dari Abi Hurairah Rasulullah S.A.W bersabda Rasulullah Rasulullah telah berwasiat kepada saya Rasulullah telah berpesan kepada saya begitu kata sahabat Abu Hurairah ada ada tiga perbuatan yang dipesan Rasulullah kepada sahabat Abi Hurairah yang pertama katanya berpuasa berpuasa tiga hari setiap bulan itu yang disebut dengan puasa min ayyamil bin puasa di bulan-bulan Purnama tanggal tiga belas tanggal empat belas tanggal lima belas setiap bulan hijriahnya itu pesan Rasulullah jadi ini penting sekali makanya banyak diantara saudara-saudara kita kadang-kadang puasa sunnah apakah itu puasa sunnah hari Senin hari Kemis dan ada juga yang mengamalkan puasa setiap bulan tiga hari dan itu yang dimaksud dengan puasa min ayyamil bin nah yang kedua kata Rasulullah pesannya warok atai duha sholat duha walaupun hanya dua raka'ah waktunya cukup panjang bapak saudara dari mulai jam 7 sampai jam 11 tinggal kita sempetnya jam berapa laksanakan sholat duha walaupun hanya dua raka'ah insyaallah nilai-nilai keberkahan akan Allah berikan kepada kita apalagi kalau kita sholat duha itu kita baca diantara doanya Allahumma Allahumma inkana rizki pisamai pa'anzirhu wa inkana pil ardi pa'akhridhu wa inkana kolilan pakasirhu wabarikhu Ya Allah seandainya rezeki saya ada di atas langit turunkan kalau seandainya rezeki saya ada di bumi keluarkan kalau seandainya rezeki saya sedikit banyakkan dan bahkan berikan keberkahan betapa dahsyatnya orang-orang yang bisa mengamalkan sholat duha insyaallah hidupnya akan berkah nah untuk itulah makanya ayo kita biasakan sholat duha walaupun hanya dua rokaat jangan sampai ditinggalkan karena ini pesan dari rasulullah kepada sahabat abu rairah dan termasuk kepada kita semuanya nah kemudian pesan yang ketiga handaklah saya diperintahkan untuk melaksanakan sholat witir sebelum saya tidur jadi habis sholat isya sebelum tidur kalau bisa jangan lupa sholat witir ya akal minimal satu rokaat bahkan kalau kita mampu tiga rokaat mudah mudahan insyaallah kalau ini kita bisa laksanakan insyaallah hidup kita jadi berkah jadi saya ulangi lagi kalau kita ingin hidup berkah ayo kita dekat dengan Al-Quran jangan jauh dari Al-Quran kemudian kalau kita pengen berkah ayo jangan sampai kita tinggalkan sholat duha bahkan yang dipesan oleh rasulullah sholat witir dan juga jangan lupa puasa sunnah setiap bulan tiga hari nah selanjutnya ada lagi beberapa poin yang mesti saya sampaikan tapi mengingat waktu ya mudah-mudahan pesan-pesan ini kita bisa laksanakan dan mudah-mudahan insyaallah di kesempatan waktu yang lain saya akan tambahkan beberapa langkah supaya kita hidup berkah mudah-mudahan kita bisa benar-benar menjalankan segala perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala sehingga terus kita selalu menjalankan segala perintah-perintah Allah jangan sampai kita tergoda dan lebih-lebih kita bisa merusakkan nilai-nilai keimanan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala mudah-mudahan Allah jaga keimanan kita dan mudah-mudahan Allah senantiasa berikan keberkahan dan kegiatan-kegiatan yang baik di dalam hidup dan kehidupan kita sehingga tahun 2021 yang akan kita tinggalkan penuh dengan kenangan kenangan yang penuh dengan reda Allah subhanahu wa ta'ala saya kira ini yang dapat saya sampaikan mudah-mudahan ada manfaatnya khususnya untuk pribadi saya dan mudah-mudahan juga untuk para hadirin jamaah dan mudah-mudahan dan mudah-mudahan dan mudah-mudahan dan mudah-mudahan Al-Fatihah 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 hasanah, wabil akhirati hasanah, wakina azabannar ibadallah inna allah ya'mur bil amdi wal ihsan wa ita izil kurba wa yanha anil fahsyai wal munkari wal mong ya'izukum la'allakum tazakkarun fazkurullahi yadhkurkum wa shukuruhu ala ni'am yadzikum, wala zikrullahi akbar, wallahu ya'lamu ma ta'sna'un allah akbar